Makasih ya, udah nonton. Semoga infonya ini bermanfaat buat kalian. Jadi jangan lupa buat like, komen, sama subscribe. Halo para fans setia. Jumpa lagi bersama Elza Galeri yang akan memberikan kabar terbaru, terupdate, terkeren, terkece dan terhits tentang Amanda Manopo dan Arya Saloka. Yuk simak terus videonya sampai selesai. Pesan haru Arya Saloka bikin Amanda Manopo tambah yakin, akan ada kejutan jelang hat ini. Namun sebelumnya untuk kalian yang baru bergabung di channel ini. Mari kita bangun channel ini bersama-sama dengan cara subscribe dan aktifkan notifikasinya. Agar kalian selalu mendapat update terbaru tentang kehidupan Amanda Manopo dan Arya Saloka, serta seputar dunia selebriti di tanah air ini. Siapa yang tidak kenal dengan aktris cantik Amanda Manopo yang membintangi sinetron Ikatan Cinta? Saat ini Amanda Manopo memerankan peran Andin yang sedang hamil di sinetron Ikatan Cinta. Dalam unggahan terbarunya, Amanda Manopo memamerkan dirinya yang sedang hamil muda dalam sinetron Ikatan Cinta. Amanda Manopo mengunggah foto dalam Instagram pribadinya itu. Tidak hanya foto, Amanda Manopo juga menuliskan pesan untuk calon anaknya itu. Pesan itu adalah pesan Andin kepada anak laki-laki yang sedang dikandungnya. Untuk anak lelakiku Jangan pernah lupa kalau aku mencintaimu, tulis Amanda Manopo di kutip pikiran rakyat tanda hubung tasikmalaya.com dari unggahan Instagram at Amanda Manopo. Amanda Manopo yang memerankan Andin itu menuliskan pesan haru dalam bahasa Inggris. Hidup dipenuhi dengan kesulitan dan kemudahan. Belajar dari semua yang kamu bisa. Jadilah lelaki, aku tahu kamu bisa. Lanjut Amanda Manopo. Terlihat Amanda Manopo tersenyum sambil memegang perutnya. Unggahan Amanda Manopo itu mendapat berbagai respon dari netizen, terutama netizen penggemar sinetron Ikatan Cinta. Seorang netizen ada yang memuji Amanda Manopo yang sangat menghayati perannya sebagai Andin. Mendalami peran, bangga, tulis akun at sylvisundari01. Ada juga netizen yang menyarankan Amanda Manopo untuk segera membuka promo susu kehamilan. Balon birunya Papa Aldebaran, tulis akun at aladin.story Tidak hanya satu pose, Amanda Manopo membagikan tiga pose foto hamil ketika memerankan Andin dalam sinetron Ikatan Cinta. Selain itu, ada juga netizen yang memuji penampilan Andin yang tetap cantik walaupun sedang hamil. Ada juga yang mendoakan agar anak Andin dan Aldebaran itu cepat lahir. Sebagai mana diketahui sebelumnya, Amanda Manopo yang memerankan Andin itu sedang hamil muda di sinetron Ikatan Cinta. Karena sedang hamil, Andin akhir-akhir ini terlihat sensitif dan lebih manja kepada Aldebaran. Momen-momen itu membuat penonton setiap sinetron Ikatan Cinta menjadi terbawa perasaan. Apalagi baru-baru ini juga sinetron Ikatan Cinta kedatangan pemeran baru, yaitu Catherine. Andin sempat menunjukkan kecemburuannya kepada Aldebaran yang diperankan Arya Saloka itu. Curiga Aldebaran dekat dengan adik Angga itu, Andin tidak malu-malu untuk memamerkan kemesraannya dengan sang suami. Pesinetron sekaligus aktor Arya Saloka mendadak viral setelah bergabung di sinetron Ikatan Cinta. Berperan jadi Aldebaran, Arya Saloka dipasangkan sebagai suami Andin yang dilakoni oleh pesinetron cantik, Amanda Manopo. Berkat aktingnya yang ciamik, Arya Saloka pun berhasil mencuri hati para penonton sinetron Ikatan Cinta. Kehadiran Arya Saloka sebagai Aldebaran di setiap segmen juga terus dirindukan oleh para penontonnya. Bahkan, banyak yang mengatakan kalau tak ada Aldebaran di sinetron Ikatan Cinta, alur cerita rasanya akan hambar. Pentingnya sosok Aldebaran pun secara tak langsung amat sangat berpengaruh di sinetron Ikatan Cinta. Lalu apa jadinya bila Arya Saloka mendadak mundur dari perannya sebagai Aldebaran? Saat berbincang dengan Grite Agata, Arya Saloka secara belak-belakan membongkar nasib sinetron Ikatan Cinta. Arya Saloka mengaku sejauh ini sinetron Ikatan Cinta masih dalam batas aman, meski kerap mendapat hujatan karena alur ceritanya yang terus berputar. Ia masih aman lah, ucap Arya Saloka pada sang sahabat. Namun, saat ditanya apakah Arya Saloka ingin sinetronnya berumur panjang hingga ribuan episode, Arya Saloka secara belak-belakan mengungkapkan tidak ingin mengamini hal itu. Arya Saloka mengaku siap mundur jika sinetron Ikatan Cinta berlanjut hingga seribu episode. Menurutnya, sinetron yang memiliki jumlah episode terlalu panjang akan merusak jalan cerita. Arya Saloka juga secara terbuka menyampaikan keputusannya untuk mundur meski sinetron Ikatan Cinta belum tamat. Kalau gue gak mau mengamini, jika berlanjut hingga seribu episode, karena cerita pasti udah ngaco. Dan sebelum sampai sana, mending gue minta keluar dulu, ucap Arya Saloka lagi. Kini Arya Saloka menjadi bulan-bulanan warganet usai dirinya mengisyaratkan akan pamit dari sinetron Ikatan Cinta. Masih penasaran dengan berita selanjutnya? Ikuti terus channel ini yang akan memberikan update terbaru seputar dunia selebriti, serta jangan lupa berikan komentar positifnya. Agar kalian selalu ikut mendukung untuk update video terbaru berikutnya dari Elza Gallery. Terima kasih telah menonton!